Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada banyak yang bertanya kepada saya tentang hukum kripto dan tidak sedikit yang juga komentar cukup pedas juga tentang kripto gitu ya nah, kenapa saya cenderung memperbolehkan kripto gitu ya insyaallah nanti akan kita bahas di lain waktu dengan landasan-landasan kenapa saya di dalam mentosawuri kripto itu cenderung memperbolehkan artinya bukan tanpa alasan saya punya beberapa referensi dan argumen yang membuat saya mempertimbangkan bahwa di dalam mentosawuri kripto itu hukum kripto itu bagi saya boleh karena bagi saya kripto itu bukan tebak-tebakan jadi bisa ada rumus-rumusnya, ada bisa diilmiahkan, bisa dipelajari dan insyaallah saya akan bahas di lain waktu oleh sebab itu saya juga men-support adik-adik yang alhamdulillah di alisani ini di sekolah formalnya beberapa tahun ini selalu masuk di semifinal olimpiade salah satunya misalkan olimpiade matematika dan lain sebagainya dan ada beberapa adik yang ahli dan saya men-support untuk menerima kripto bahkan kami bermusawarah juga dengan rekan-rekan keluarga dan rekan-rekan guru untuk agar alisani ini menerima jariah berupa kripto karena banyak juga orang-orang yang justru sukses di kripto itu mensalurkan jariahnya itu lewat mana jadi pondok pesantren alisani mungkin adalah yang awal-awal insyaallah menerima kripto ini untuk mendukung kripto aset yang diterima oleh salah satu capres capres yang kebetulan unggul mendukung program mendukung kripto oleh sebab itu saya dan pesantren alisani mensupport itu dan ini adalah juga mensupport dari teman-teman yang suka kepada kripto karansi nah yang mau jariah kripto karansi silahkan itu sudah kami siapkan dompet khusus untuk jariah kripto selain juga jariah berupa uang di bank BSI atas nama Yayasan Alisani nah kalau kripto itu adalah dompetnya dan itu bisa dilihat transaksinya perkutarannya di etherscan atau BSC scan nah saya ingin semua yang masuk itu dana-dana yang masuk ini baik kripto ataupun rupiah itu menjadi dana abadi di pondok pesantren alisani yang nanti ketika sudah banyak gitu ya akan kita mencoba jadikan permodalan untuk UMKM usaha menengah kecilnya dan akan kita suntikan permodalan ke beberapa pelaku UMKM nah dari hasil bagi hasil daripada usaha itu nanti akan digunakan untuk pengembangan fasilitas di pondok pesantren alisani sementara dana pokoknya tetap akan tersimpan sebagai dana abadi nah itu cita-cita saya nah sehingga saudara-saudara yang berjeriah baik melalui tunai ataupun kripto itu jariah yang telah diberikan kepada alisani bermanfaat bagaimana juga meningkatkan ekonomi sekaligus berjeriah kepada salah satu lembaga yaitu pondok pesantren alisani insyaallah kapan-kapan saya akan ulas itu ya jazakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati